Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube. Apa yang harusnya kita lakukan untuk mengatasi beberapa macam-macam yang namanya kenakalan remaja ini sendiri. Selain dari geng motor mungkin yang saling terjadi. Iya, anak-anak kita ini kan kurang perhatian. Dia kurang bermain. Bermain dalam artian ada permainan hal yang positif ya. Yang positif itu perlu dikawal. Dikawal, tidak bisa dia berkembang sendiri. Seperti basket, futsal, terus juga seni boleh. Seni boleh, tetapi di dalamnya memang harus dipantau. Dipantau dengan orang-orang yang memang mengerti. Misal orang tua, guru pendamping, seperti itu. Sehingga anak-anak ini betul diprioritaskan. Makanya setiap saya ke sekolah, ada kasus-kasus di sekolah. Pasti kita sarankan ke sekolah itu untuk menyeleksi anak ini. Dengan psikogram, psikotest. Kenapa saya lakukan itu? Biar terpetah. Jadi kepribadian anak itu kita bisa lihat. Apakah anak ini dilahirkan, dibesarkan dalam keluarga yang penuh trauma. Apakah anak ini tidak punya masalah kepribadian. Apakah anak ini mengalami kecemasan yang berlebihan. Artinya kita petahkan itu kita pilah. Yang mana anak ini bermasalah itu kita konsulkan ke guru BK. Nah, dari guru BK bisa menggali anak ini masalahnya sampai ke mana. Kalau parah, dia bisa rujuk ke kami. Rujuk ke kami untuk kita gali lebih lanjut. Kita panggil orang tuanya bahwa anak ini secara kepribadian dia bermasalah. Masalahnya di mana mungkin pada saat itu tanpa sepengetahuan orang tua. Anak ini mengalami masa-masa sulit. Sehingga masa-masa sulit itu dia lakukan sendiri. Sehingga dia menjadi pribadi yang tidak terbuka kepada orang tua. Makanya metode betul di sekolah ini harus betul-betul memperhatikan dari sisi itu. Jangan sampai di salah satu sekolah rame-nya saja. Murid yang mendaftar tapi dia tidak mendahulukan bahwa sekolah ini harus dipetakan. Apalagi kurikulum merdeka itu dengan peminatan. Maka sekolah ini harus hadir dalam membantu problem-problem yang ada di anak-anak ini. Oke baik. Seperti itu. Nah kita kembali ke Pak Sultan Pris, laku kepala sekolah SMA MWDM 4 Kota Bungkulu. Mungkin ini pertanyaannya mengenai pendapat Bapak tentunya. Apa yang akan Bapak sampaikan kepada pelajar ataupun juga kepada siswa-siswa yang lagi bersekolah. Mungkin agar tidak terpengaruh kepada gen motor ini sendiri. Silahkan Pak. Yang pertama kita biasakan kepada anak-anak itu jangan sampai meninggalkan masalah. Jadi masalah itu jangan ditinggalkan. Ketika ada masalah biasa anak itu lari tidak mau menyelesaikan. Misalnya kecil saja lah ada PR. Itu masalah sebenarnya. Karena tugas rumah masalah ditinggalkan. Itu masalah kecil. Bolos. Boleh bolos dan sebagainya. Masalah itu harus diselesaikan. Ketika kita menyelesaikan masalah maka kita sudah terbentuk dalam pikiran kita. Oh begini matasan. Masalah nanti seketika dewasa berumah tanggal lebih besar dari itu. Nah ketika dia lari masalah. Kecil lari masalah. Itu tidak akan bisa nanti membuat dia menjadi mental yang kuat. Dan lain sebagainya. Kami berharap itu yang kedua. Komunikasi. Komunikasi antara orang tua dengan guru. Harus ada komunikasi. Orang tua tidak boleh menutupi. Karena kan sudah orang tuanya juga. Anak kami ini baik. Di rumah ini di rumah aja. Baliknya cepat. Di rumah cepat. Tidur cepat. Tidak boleh. Guru juga seperti itu. Sekecil apapun permasalahan anaknya. Disampaikan kepada orang. Ada komunikasi yang baik. Ketika komunikasi bisa berjalan dengan baik. Yang mudah-mudahan anak ini bisa diarahkan. Komunikasi orang tua tidak jalan. Komunikasi dengan anak tidak jalan. Guru tidak jalan. Nah itu nanti akan mencari solusi yang lain. Yang akibatnya kita tidak bisa membayangkannya. Oke baik. Terima kasih sekali lagi. Berhubung waktu yang cukup singkat. Membatasi pertemuan kita kali ini. Padahal masih banyak yang ingin kita bahas. Mengenai fenomena game motor. Di kalangan pelajaran ini sendiri menarik. Karena ini merupakan salah satu yang lagi viral tentunya. Dan membuat juga keresahan di masyarakat itu sendiri. Nah semoga apa yang telah kita sampaikan. Itu dapat bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Dan semoga tidak ada lagi yang namanya geng-geng motor deh ya. Tetap aman, damai, serta sejahtera di Bengkulu Tercinta. Baik saya Karyu Mimpamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa kembali. Terima kasih.